Bagaimana di sini kita akan melanjutkan dari video kita sebelumnya dan materi kita sebelumnya terkait tentang diskusi presentasi kita. Di video kali ini kita akan membahas sedikit hasil diskusi dari dua kelompok yang akan dibahas. Yang pertama di sini nanti ada kelompok 9 dan juga ada kelompok 4. Nah, jadi di kelompok 9 di sini akan membahas tentang penerapan daripada SIM atau sistem formasi manajemen itu pada perusahaan PT Pasur Indonesia atau Bukena Dengan KFC. Dan yang kedua nanti dibahas dari kelompok 4 tentang penerapan tim pada PT CME. Baiklah, kita simak dari video pembahasan dari hasil diskusi kelompok 9 dan kelompok 4 tentunya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budi luhur untuk kita semua. Baik, baik. Kali ini kami akan mempersentukan penerapan sistem formasi manajemen pada PT Fast Food Indonesia TPK. Dengan beranggota kelompok, Sasyidanto Akbar dengan NIN 18225069, Taufik Ramadanah dengan NIN 18225000, Hendra Amardianto dengan NIN 182250090, Dan Dicandra dengan NIN 182250098, Dan Renanda Etka Yarizki dengan NIN 18225006. Baik, apa itu sistem informasi manajemen? Nah, sistem informasi manajemen dengan beranggota kelompok, Sasyidanto Akbar dengan NIN 18225069, Taufik Ramadanah dengan NIN 18225007, Hendra Amardianto dengan NIN 18225009, Dan Dicandra dengan NIN 18225008, Dan Renanda Etka Yarizki dengan NIN 18225006. Baik, apa itu sistem informasi manajemen? Nah, sistem informasi manajemen atau SIM, Dalam bahasa Inggrisnya, Manajemen Informasi Sistem atau MIS, Adalah sistem informasi perencanaan bagian dari pengendalian internal, Suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, Dokumen, teknologi, dan prosedur. Oleh akuntansi manajemen untuk memencahkan masalah bisnis, Seperti biaya produksi, layanan, dan suatu strategi bisnis. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan Untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi Yang bertalian otomasi atau dukungan Terhadap pengendalian keputusan manusia, Misalnya sistem pendukung keputusan, Sistem palkan, dan sistem informasi eksekutif. Nah, untuk studi kasus, Kita akan membahas tentang sejarah PT Fast Food Indonesia TBK atau KFC. PT Fast Food Indonesia TBK atau KFC merupakan Pemilik tunggal luar albah PFC di Indonesia Yang didirikan oleh Geryl Group pada tahun 1978. Pertumbuhan perusahaan yang cepat membuat manajemen Memutuskan bergabung dengan Salim Group Sebagai pemegang saham utama pada tahun 1990. Pada tahun 1963, Perusahaan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jalata Sebagai langkah pembesar pasar KFC Keberhasilan perseroan Menjadikan KFC pemimpin pasar restoran cepat saji Evaluasi salah satunya dilakukan berdasarkan masukan dari konsumen untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan fasilitas melalui Brand Image, Tracking Study atau BITS, dan Camp Manager System atau CMS. KFC berada di bawah naungan perusahaan yang sama yaitu YUM atau Brand Snake, yang merupakan perusahaan publik di Amerika Serikat, yang juga pemilik warahabah, Tecobel, Pizza Hut, A&W, dan Long John Silver. Baiklah, disini saya akan menjelaskan sistem informasi pemasaran PT. Fast Food Indonesia atau GFC. Yang pertama yaitu sistem informasi pemasaran Sistem informasi pemasarannya itu seperangkat prosedur dan metode untuk pengumpulan data, analisis, dan penyajian informasi Yang teratur dan terencana yang digunakan dalam pengambilan keputusan pemasaran Strategi pemasaran terdiri dari campuran unsur-unsur yang dinamakan bauran pemasaran Semua itu dikenal dengan istilah 4P yaitu Produk, Place, Promosi, and Price Oke, yang pertama ialah produk Produk disini ialah proses mengolah input yang ada menjadi suatu output Berupa produk, barang, ataupun biasa Yang berikutnya ialah place Place disini ialah proses distribusi produk dari perusahaan hingga ke tangan konsumen Dan pengembangan saluran distribusi yang ada Oke, yang berikutnya ialah promosi Disini promosi ialah proses pelaksanaan strategi pemasaran yang terintegrasi Yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan Memberikan nilai tambah ke konsumen Serta menciptakan keputusan bagi konsumen itu sendiri Dan yang terakhir disini ialah price Price disini ialah PT Fast Food Indonesia KFC Yang memiliki customer service yang dikelola oleh KFC secara terpusat Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi eksekutif pada PT Fast Food Indonesia KFC Sistem informasi eksekutif dirancang untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat Untuk informasi selektif tentang portal-portal eksklusif Dalam menjalankan tujuan strategis bagi manajemen Sistem informasi eksekutif adalah top level pada piramida perusahaan Yang mana menjalankan tugasnya sebagai staff ahli Atau ekspertat yang melakukan keputusan jangka banyak Jenis produk yang dilakukan dalam kegiatan usaha Jenis bidang usaha yang dilakukan dan lainnya Sistem informasi eksekutif pada KFC yaitu Adalah manajer yang bertugas sebagai pembuat keputusan Pada apa yang anda dilakukan kepada staff KFC Dan menu apa yang anda ditampilkan Saya akan membahas tentang sistem informasi monofaktur Dalam sistem informasi monofaktur Atau istilahnya dengan manajemen informasi sistem Untuk disiplin yang berbukuskan pada integrasi sistem komputer Dengan maksud dan tujuan pada suatu perusahaan Atau organisasi Setiap audit KFC menggunakan Manajemen informasi sistem Dalam akutansi Mengetahui produksi Dan sangat berguna untuk merumuskan kebijakan sumber daya manusia Yang membentuk mereka untuk menilai keruan mereka Sistem informasi manajemen dapat memberikan prediksi tentang efek Pada penjualan bahwa perubahan harga akan terjadi pada produk Yang sangat berguna untuk pengembangan masa depan KFC itu sendiri Atau perusahaan itu sendiri Manajemen informasi sistem pada KFC yang berguna antara lain Satu, untuk mengambil informasi dan menyimpannya Setiap kali mereka membuat tagihan Itu membantu mereka untuk menghitung penjualan berhari, berlinggu Maupun berbulan Karena salinan tagihan disimpan pada sebuah komputer Dua, mengakses informasi yang tersimpan dengan mudah dan memanipulasinya Untuk kebutuhan klien, mereka sambil menagih dan menerima pesanan Mereka hanya memasukkan kode produk Sehingga yang diminta akan keluar pada waktu itu Dan jumlah yang akan diminta Tiga, mengontrol arus informasi di dalam, di sekitar maupun di luar sistem Empat, membuat laboran Untuk diri mereka sendiri Sehingga mereka dapat membandingkan kinerja diri sendiri dengan orang lain Lima, sejumlah fungsi terkait informasi lainnya Beberapa perataan teknologi komunikasi yang digunakan oleh perusahaan Meliputi antara lain Satu, veksim Dua, telpon Tiga, email Empat, internetworking Lima, website KFC yang membuat informasi Dan di dalam website tersebut terdapat beberapa halaman Meliputi Satu, halaman utama iklan dan menu Dua, halaman promo Memuat promo-promo produk Tiga, halaman menu KFC memuat dapetan menu Halaman keempat Memuat bonus hadiah hiburan Halaman kelima Galeri Memuat iklan televisi Diantaranya Chicken Fred KC Combo Hits Lix Stempel Ronel Is Yakiniku Keenam Hubungi kami Memuat komentar keluhan Ketujuh Informasi Koprat Yang membuat profil KFC Kelapan KFC Gaul Yang membuat Tinjang member KFC Di sini saya akan menjelaskan Sistem pengambilan keputusan Sistem pengambilan keputusan sendiri memberikan dukungan komputer secara langsung Kepada seorang manajer Dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan Sistem pengambilan keputusan sendiri digunakan untuk menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi Dan ketersediaan bahan baku yang diperlukan dalam memproduksi suatu produk DSS menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi manajer and user secara interaktif dengan menggunakan berbagai model analisis simulasi dan lain sebagainya Penggunaan sistem pengambilan keputusan Penggunaan sistem pengambilan keputusan pada KFC sendiri terlihat ketika setiap store manajer dapat memonitor performa sistem secara langsung dan interaktif Juga dilengkapi dengan manajemen tool analisis dalam menganalisa bisnis, pricing, dan manajemen persediaan Saya rasa sekian dari saya, Taufik Ramadona Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budi luhur Alhamdulillah wa syukurillah Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita selalu dalam bindungan Allah SWT Dan semoga kita dalam keadaan sehat luar afiat Amin Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan diri masing-masing anggota kelompok 4 Yaitu saya, Deska Endriani, sebagai moderator Yang kedua, ada dekan saya, Vivi Julianti Yang ketiga, Prabu Naku Sumawati Yang keempat, Intan Eka Putri Dan yang kelima, Tasya Nur Oktavia Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Penerapan SIM pada perusahaan PT JNA Informasi dalam praktik Sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi informasi Dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi Tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis Jadi, secara umum, sistem informasi dapat diartikan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen Dilihat dari waktu ke waktu, teknologi selalu terus berkembang yang mengakibatkan banyak organisasi bisnis membarukan sistem informasi dalam menjalankan bisnisnya Dengan sistem informasi yang diterapkan di banyak organisasi bisnis, memudahkan mereka dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga sistem informasi menjadi penting dalam sebuah organisasi bisnis Sistem informasi memiliki kegunaan sebagai alat untuk mengelola data, mengembangkan bisnis, serta untuk memudahkan dalam mencari masalah yang timbul dalam organisasi tersebut Sistem informasi digunakan untuk meningkatkan kinerja individual dalam organisasi bisnis yang juga akan meningkatkan kinerja dalam organisasi bisnis Teknologi sistem informasi saat ini memainkan peranan yang penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan dalam pengevaluasian kinerja Evaluasi berguna membantu tercapai keberhasilan atas mengembangkan sistem informasi Keberhasilan dalam sebuah sistem informasi tergantung pada kepraktisan dan manfaat dalam sistem informasi terhadap teknologi yang ada di dalam sistem Karena teknologi akan membantu untuk mencapai tujuan individu atau organisasi bisnis tersebut Penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi perusahaan atau organisasi harus dipertimbangkan dari sisi efisiensi dan keefektifan Serta pemanfaatan dari pemakaian teknologi Untuk mengukur seberapa besar manfaat atau pengaruh teknologi sistem informasi dalam suatu perusahaan atau organisasi Diperlukan suatu evaluasi untuk memberikan gambaran keberhasilan sistem itu sendiri Evaluasi yang dilakukan terhadap teknologi sistem informasi bermula dari pemakai Karena pemakai dapat berasumsi mengenai teknologi sistem informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhannya Ada pun peran sistem informasi manajemen Yang pertama, tugas utama sistem informasi manajemen di dalam sebuah organisasi adalah Sebagai aliran umpan balik atau feedback, baik dari posisi terbawah hingga ke atas Selain itu, sistem ini dinilai sebagai sarana untuk menyelesaikan rencana dan alat pengawasan juga Organisasi yang beroperasi dalam berbagai macam usaha disarankan menerapkan sistem ini Berikut peran penting dari menerapkan pengelolaan sistem informasi dalam sebuah bisnis Yang pertama, mendukung proses bisnis dan operasi Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan dari level karyawan hingga manajer Yang ketiga, mengasah kemampuan perusahaan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif Yang keempat, membantu setiap karyawan dalam perusahaan untuk membuat keputusan yang baik Karakteristik sistem informasi manajemen Syarat dapat diterapkannya sebuah sistem informasi manajemen adalah pengadaan sebuah organisasi itu sendiri Selanjutnya akan dikelola oleh orang yang berada dalam organisasi tersebut dengan bantuan teknologi Apa yang membedakan sistem informasi manajemen dengan sistem lain dalam sebuah organisasi? Berikut karakteristik yang diterapkan di dalamnya dan sekaligus menjadi pembeda Yang pertama, itu bergantung pada data organisasi serta alur perolehan informasi dalam organisasi Yang kedua, sebagaimana sifatnya menghimpun dan menyebarkan informasi Biasanya sistem ini tidak sampai menganalisis sebuah masalah Yang ketiga, mesti ada perencanaan yang matang dan panjang Yang keempat, berorientasi pada data yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi Yang kelima, fokus pada data internal organisasi Dan yang terakhir, membantu manajer secara operasional kontrol dan perencanaan Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibawa oleh Vivi Julianti Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari DESKA Penerapan sistem informasi pada perusahaan jasa ekspedisi atau JNA JNA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia Nama resminya adalah TIKI Jalur Nugraha Eka Kurir atau TIKI JNE PT TIKI Jalur Nugraha Eka Kurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh Haji Suleprakto Suparno Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citrapan Titipan Kilat atau TIKI untuk mengurusi jaringan kurir internasional Bermula dengan 8 orang dan kapital 100 juta rupiah JNA memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, import kiriman barang, dokumen serta pengantarnya dari luar negeri ke Indonesia Pada tahun 1991, JNA memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia Yang bermarkas di Hong Kong yang kemudian memberi kesempatan kepada JNA untuk mengembangkan wilayah antar sampai ke seluruh dunia Karena persaingannya di pasar domestik, JNA juga memusatkan memperluas jaringan domestik dengan jaringan domestiknya TIKI dan namanya JNA mendapat keuntungan persaingan dalam pasar domestik JNA juga memperluas pelayanan dengan logistik dan distribusi selama bertahun-tahun TIKI dan JNA berkembang dan menjadi dua perusahaan yang punya arah masing-masing Karena ini, kedua perusahaan tersebut menjadi saingan Akhirnya, JNA menjadi perusahaan diri sendiri Dengan manajemen sendiri JNA membuat logo sendiri yang membedakannya dari TIK Pisi dan misi JNA Satu, untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia Dua, sukses hanya dapat dicapai melalui kerjasama usaha integral dalam perkembangan Mendorong proses belajar dan berubah menuju pertumbuhan Kesempurnaan dan pencapaian keuntungan Tiga, untuk menjadi perusahaan internasional Yang sukses adalah penting bagi JNA Untuk memiliki jaringan usaha yang kuat di Indonesia Yang merupakan salah satu negara target investasi dan pasar yang strategis di mata dunia Empat, perpaduan layanan pengiriman Kepabeanan, pergudangan, dan pendistribusian di bawah satu atap Memberikan solusi bagi kebutuhan distribusi dunia Tujuan perdagangan melalui internet Yang akan menjadi gaya hidup masyarakat modern pada abad mendatang Misi Satu, untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten Dua, melayani segenap lapisan masyarakat Indonesia Baik perumahan maupun perkantoran dan industri Melalui jaringan layanan pengiriman ekspert Tiga, memadukan efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas jasa yang prima Untuk menjadikan JNA pilihan utama dalam pengiriman dokumen, paket, dan kargo peka waktu Indonesia Empat, menjadi sebuah perusahaan jasa ekspert nasional berstandar layanan internasional Sistem operasi pemasaran mekanisme pemesanan dan distribusi kelengkapan operasional JNA Kelengkapan operasional yang dapat dipesan oleh agen atau kantor perwakilan adalah Satu, AWB Knot atau kertas E-Knot Plastik ukuran sedang dan besar berlabel JNA Form BVIK Bukti pemeriksaan isi kiriman Empat, buku kas atau laporan keungan harian agen Dima, label YES atau SS Freigel Mekanisme Pemesanan dan Distribusi Satu, agen atau kantor perwakilan melakukan pemesanan paling lambat 3 hari Dua, admin sales retail mengkonfirmasi kepada agen ya atau tidak untuk menyatakan pesanan sedang diproses Ketiga, admin sales retail akan melakukan pendataan Kemudian melakukan pemesanan atau surat perintah pesan kepada Departemen General of Fire Empat, Departemen General of Fire akan memutuskan jumlah waktu dan jenis perlengkapan operasional Yang akan diberikan kepada agen atau kantor perwakilan Berdasarkan pertimbangan load dan kebutuhan yang diajukan admin sales retail Lima, Departemen General of Fire mendistribusikan kepada agen atau kantor perwakilan Dengan berkoordinasi dengan petugas pick up atau Departemen Operasional Outbound Enam, petugas pick up atau Departemen Operasional Outbound Mendistribusikan ke agen atau kantor perwakilan maksimal 3 hari setelah tanggal pemesanan Misalkan pemesanan hari Senin, maka akan didistribusikan dan sampai di agen atau kantor perwakilan paling lambat hari Rabu Tujuh, PIC dari sales retail akan mengontrol proses nomor 3 sampai 6 Delapan, jika dalam 3 hari agen atau kantor perwakilan belum mendapatkan kelengkapan yang dipesan Maka, silakan melaporkan ke Departemen Sales retail Baiklah, presentasinya akan dilanjutkan oleh Robbuna Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Vivi Julianti Sistem informasi yang dapat dibuat Yaitu, Pemesanan, Pendataan Pesanan, Laporan Distribusi Pesanan, Monitoring Proses Distribusi, Pelaporan Ketidaklengkapan Operating Support System 1. Transition Processing System, MyOrient Integrated System Merupakan sistem terintegrasi yang dimanfaatkan oleh JNA Sebagai layanan pengelolaan berbasis aspek dari proses bisnis JNA dalam hal logistik Mencakup di dalamnya, Transaction Processing System Dengan sistem barcode Untuk pencarian serta tarif wilayah dan hardware User dapat menggunakan prosedur menggunakan hardware, software Dan yang kemudian akan terhubung ke database melalui internet telecommunication Dimulai dengan user memasukkan pencarian berdasarkan tarif atau wilayah Kemudian akan mencari ke database melalui web browser Dan database akan mengeluarkan hasil sesuai dengan pencarian yang dipilih 2. Enterprise Collaboration System Untuk pertukaran informasi dan koordinasi, JNA memiliki JNA Chatroom 3. Process Control System PT JNA mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi Yang dibuat yang disebut My Orient Manfaatnya dapat memantau pergerakan barang kiriman Sehingga cukup membantu pelanggan yang seringkali ingin mengetahui status barangnya Agar supaya tidak direpotkan oleh pelanggan atau kostumer Pihak PT JNA Logistics merasa perlu memberitahukan nomoresi pengiriman barang ke pelanggan Pengguna layanan perusahaan PT JNA memang bisa memantau pergerakan barang yang dikirimkan Setiap tahapan pengiriman dapat dipantau secara real time melalui website www.jna.co.id Pelanggan tinggal memasukkan nomoresi pengiriman Selanjutnya pelanggan dapat melihat status pengiriman paketnya Misalnya sudah sampai di kota tujuan atau sedang dalam perjalanan ke alamat tujuan Pelanggan dapat memantau secara online Bahkan reportnya sangat detail hingga ke status barang dan waktunya Manajemen support system 1. Manajemen informasi sistem PT JNA Logistics turut berkembang sejalan dengan perkembangan dan peradaban teknologi Perkembangan teknologi informasi terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap sistem informasi akutansi atau bisa disingkat SIA dalam suatu perusahaan Dampak yang dirasakan secara nyata PT JNA Logistics adalah pemprosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer dan bermunculannya software-software untuk akutansi yang mempermudah dalam membuat laporan keuangan Peranan teknologi informasi terhadap perkembangan akutansi pada setiap babak berbeda-beda Yang kedua, decision support system Perkembangan sistem informasi akutansi berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan Mempengaruhi proses audit Pengaruh pemanfaat dan teknologi informasi akutansi dalam pengambilan keputusan manajemen PT JNA Logistics Dapat memproses data Pengendalian internal dan peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan Dengan adanya pengaruh teknologi informasi yang telah dicapai Dalam bidang akutansi yang menyangkut sistem informasi akutansi atau SIA Berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan Maka perusahaan dapat mempengaruhi kegiatan operasionalnya Tiga, information reporting system MyOrient mampu mempercepat proses kerja PT JNA Sistem MyOrient tidak perlu lagi meng-input data kiriman Yang jumlahnya mencapai 1 juta paket tiap bulan Barang yang akan dipaket dan dikirimkan harus dijemput di tempat klien Penerapan sistem MyOrient mampu memperbaiki keakuratan data dalam setiap perubahan waktu pemprosesan Walaupun rata-rata dalam sebulan menangani 1 juta kiriman paket Sistem ini mampu memberikan status yang jelas Setiap kali barang berpindah selalu ada proses pemindahan dan pencatatan Cara kerja sistem untuk pelanggan yaitu petugas kurir PT JNA Logistics mengambil paket ke perusahaan atau pelanggan Yang telah mengisi formulir pengiriman Sampai di kantor cabang Nomor resi berikut dapat data kiriman lainnya dimasukkan ke sistem MyOrient Sehingga semua datanya langsung tercatat Jadi selain dapat diakses secara online oleh pelanggan Bagian keuangan pun tidak perlu meng-input ulang data untuk dijadikan invoice Tinggal masuk ke sistem dan dicetak Semua sudah terekam selain MyOrient JNA juga mempunyai aplikasi yang dapat digunakan oleh pelanggan yaitu MyJNA 4. Executive Information System JNA telah menerapkan langkah-langkah untuk pengawasan dalam mendefinisikan ruang lingkup Teknik untuk mengukur solusi TI dan kontribusi PI pada proses pengiriman perusahaan Perusahaan juga melakukan evaluasi kelengkapan dan efektivitas manajemen dan kebijakan pengendalian teknologi informasi oleh manajemen yang terkait Baiklah, presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Robuna Hardware yang digunakan dalam penerapan sistem informasi pada JNA yaitu diantaranya Smartphone, komputer, printer, barcode scanner, web server, dan GPS Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan Dan menggunakan format yang sama seperti MKIA Sistem pemrosesan transaksi memberikan data input Sama seperti subsistem riset sumber daya manusia yang melakukan sudi-sudi kasus Dan subsistem intelijensi sumber daya manusia yang mengumpulkan data lingkungan Yang mengandung permasalahan-permasalahan SDM Masing-masing subsistem output dari HRIA akan menangani aspek-aspek tertentu dari manajemen SDM Seperti perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi karyawan, memberikan tenaga tunjangan kepada karyawan Dan membuat banyak laporan SDM yang diminta oleh lingkungan Terutama oleh badan-badan pemerintah Ini adalah cara bagaimana subsistem output iklan ditentukan Mereka mencerminkan area-area kepentingan utama bagi para penggunanya Sistem informasi manufaktur Memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan Sebagaimana diilustrasikan sistem informasi manufaktur dengan menggunakan format yang sama seperti HRIA dan MKIA Subsistem rekaryasa industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri atau industrial engineering Yang melakukan studi atas operasi manufaktur untuk memastikan keefisiensinya Empat subsistem output memberikan laporan atas subjek-subjek yang sangat besar Berkepentingan dalam manufakturing sampai produksi, persediaan, mutu, dan biaya Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya adalah membeli bahan, baku, atau input Kemudian mengubahnya menjadi barang yang dijual kepada pelanggan JNA adalah suatu perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengiriman barang ataupun dokumen PT. Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNA Yang bergerak di jasa pengiriman barang ini mempunyai beberapa layanan dalam pengiriman barang atau dokumen Diantaranya paket IS, yakin esok sampai, reguler, oke, ongkos kirim ekonomis, SS, super speed, atau kirim, dan sampai di hari yang sama Segmentasi yang dilakukan JNA dengan membagi beberapa layanan dengan tarif sesuai segmentasi pasar yang ingin digapai JNA Seperti contoh pada paket oke, ongkos kirim ekonomis, yang diperuntukkan untuk golongan menengah ke bawah dengan waktu sampai barang hingga seminggu Berbeda dengan YES atau SS, yang diperuntukkan untuk golongan menengah ke atas, yang biasanya mengirim barang di hari yang sama sampai dengan satu hari Sistem Informasi Eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi Atas kinerja perusahaan secara keseluruhan Dipergunakan pula istilah Sistem Pendukung Eksekutif atau Eksekutif Support Sistem atau ISS EIA perusahaan biasanya terdiri atas stasiun-stasiun kerja eksekutif yang terhubung melalui jaringan ke komputer pusat Konfigurasi stasiun kerja terdiri atas sebuah komputer pribadi dengan unit penyimpanan sekundar yang menyimpan basis data eksekutif Basis data ini dan informasi yang telah diproses sebelumnya oleh komputer pusat perusahaan Eksekutif akan memasukkan permintaan informasi untuk mengeluarkan tampilan informasi format awal Atau untuk menjalankan pemrosesan dalam jumlah minimum Laporan format awal ini bertindak sebagai dashboard bagi eksekutif untuk memonitor faktor-faktor penting penuntut keberhasilan organisasi Model EIS juga menunjukkan komposisi komputer pusat yang berhubungan dengan EIS Data dan informasi dapat dimasukkan ke dalam basis data korporat dari sumber-sumber eksternal dan berita-berita penjelasan Penjelasan akan peristiwa-peristiwa terbaru dan dapat dimasukkan oleh anggota staf dengan mempergunakan stasiun kerja mereka masing-masing Selain basis data korporat, EIS meliputi kotak surat elektronik Para eksekutif dan koleksi piranti lunak yang menghasilkan informasi eksekutif Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa para eksekutif lebih menyukai ringkasan informasi Terdapat beberapa pengucualian, beberapa eksekutif lebih menyukai detail Para perancang EIS membuat sebuah sistem secara fleksibel sehingga ia akan dapat memenuhi keinginan semua eksekutif, apapun itu Salah satu pendekatan adalah dengan memberikan kemampuan drill down atau perincian Dengan pendekatan ini, eksekutif dapat mengeluarkan tampilan ringkasan dan kemudian secara berurutan menampilkan detail dan tingkat yang lebih rendah Drill down ini akan terus dilakukan sampai eksekutif merasa puas bahwa mereka telah mendapatkan jumlah detail sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan Sistem informasi pemasaran Strategi pemasaran persona JNE 1. Competition Strategy Dengan asumsi JNE adalah market leader di Indonesia, maka dengan diluncurkannya layanan persona, maka JNE dalam menghadapi kompetisi menggunakan strategi agresif Yaitu meningkatkan pasar atau expanding total market Dimana JNE memproses target customer yang dapat dilayani dan menambah layanan dengan diperkenalkannya layanan persona Dengan produk persona ini, JNE menarik konsumen yang baru atau new customer, segaligus juga meningkatkan pemakaian atau more usage New customer, persona membidip pasar konsumen Layanan ini membuat konsumen personal yang sebelumnya jarang menggunakan jasa JNE dan belum pernah atau sebelumnya tidak menggunakan jasa Sekarang menggunakan jasa JNE dapat menarik menggunakan Dan mereka tertarik untuk menggunakan jasa JNE Karena dengan adanya layanan pengiriman makanan khas atau daerah ini More usage Dengan persona, JNE juga melakukan cross-selling atau menawarkan layanan ini pada para pelanggan JNE yang ada Sehingga mereka meningkatkan penggunaan jasa JNE otomatis meningkatkan pembelian Selain itu, JNE juga melakukan strategi pertahanan berupa primitive defense Di mana JNE mengeluarkan variasi layanan baru Atau dengan kata lain, JNE menyerang pesaing Hal ini dicapai oleh JNE dengan mengidentifikasi cara yang baru dan berbeda untuk menggunakan mereknya Selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan melanjutkan presentasi dari Intan Yaitu dual produksi strategi JNE mengembangkan produknya di tingkat tambahan Agumen produk Dalam strategi pemasarannya Ada pun penjelasan mengenai tingkat dari layanan JNE seperti berikut Produk Lever 1. Core Benefit Jasa Pengiriman 2. Basis Produk Jasa Pengiriman Barang yang Berat di atas 500 gram 3. Aspected Produk diterimanya barang di tujuan 4. Argumen Produk melayani pasal pesanan dan pengiriman makanan khas daerah ketujuan 5. Potensial Jasa Pengambilan Barang dari asal mengirimkan barang tanpa batasan berat dan jenis makanan sampai ke tujuan Tiki JNM memberikan nilai tambahan dibandingkan persaingannya dengan membuat layanan yang diharapkan dan memberi kemudahan bagi konsumen Yaitu konsumen dapat menikmati makanan ke daerah yang disukai Selanjutnya Sistem Pendukung Keputusan Yaitu definisinya sebagai sistem komputer yang mampu memberikan kemampuan baik, kemampuan pemecahan, masalah, maupun kemampuan rekomunikasi untuk masalah selami tertruktur Secara khusus, DSS definisi sebagai sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manajer maupun sekelompok manajer dalam memecahkan masalah semi tertruktur dengan cara memberikan informasi atau usulan menuju pada keputusan tertentu DSS ini bisa berbentuk sistem manual maupun sistem terkomfortisasi Namun dalam buku ini ditekankan pada sistem penunjangan keputusan yang melaksanaannya berbasis pada komputer Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa tujuan DSS dalam proses pengambilan keputusan adalah Membantu menjawab masalah semi tertruktur Membantu manajemen dalam mengambil keputusan, bukan menggantikannya Meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan seorang manajer daripada efesiensinya Lalu, karakter dari sistem pendukung keputusan Adalah sebagai berikut Satu, tujuan utama dari sistem pendukung keputusan adalah untuk memperbaiki mutu keputusan serta perform Sistem pendukung keputusan tidak hanya sekedar hanya menyajikan informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih akward pada waktu yang tepat Dua, sistem pendukung keputusan ditujukan untuk efirmen yang kompleks Kurang terstruktur dalam bahan politis sifatnya Tiga, sistem pendukung keputusan bertumpu pada laporan perkecualian dan munculnya untuk menunjang proses signifikasi masalah Empat, sistem pendukung keputusan berkombinasi modeling dan teknik-teknik anisi yang lain dengan fungsi menyajikan kembali data Selanjutnya, sistem pendukung keputusan berfokus pada prinsip Mudah dipakai dan efeksi fisikabel berhadapan dengan pemakaian tertentu atas kelompok pemakaian Dan terakhir, proses pengambangan keputusan Konfigurasi sistem pendukung keputusan Terdapat tiga komponen utama yaitu Satu, data management Dua, model management Tiga, user and facts Tahap SPK yaitu Satu, definisi masalah Dua, pengumpulan data atau elemen informasi yang relevan Tiga, pengumpulan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan grafik maupun tulisan Empat, menutupkan alternatif-alternatif solusi bisa dalam persentase Selanjutnya, tujuan dari SPK yaitu Membentuk menyelesaikan masalah simetro struktur Dua, mendukung management dalam mengambilkan keputusan Tiga, meningkatkan efeksi buatan efisiensi mengambil keputusan Dalam pemorsesennya SPK dapat menggunakan bantuan dari sistem lain Seperti efeksi lentin Efeksi sistem Uzi, logal Dan lain-lain Oke Cukup sekian presentasi dari kami Bila ada yang mau bertanya Dipersilahkan Dengan begitu Kami buka sesi pertanyaan Kami buka sesi